Halo, Assalamualaikum, it's me, Kori Winda Auliana Setia Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang kurikulum So, kalian, be itin ya di video aku Nah, disini aku akan menjelaskan definisi kurikulum Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah suatu pedoman materi pembelajaran yang telah disahkan oleh pemerintah Kurikulum disini berisi materi pembelajaran yang dijadikan pedoman bagi guru Untuk melakukan kegiatan belajar-menglejar atau KMD Di suatu daerah atau berbagai tempat yang lain Baik di sekolah maupun di luar sekolah Kemudian, kurikulum ini terbagi menjadi tiga jenis Yaitu ada kurikulum ideal, aktual, dan tersembunyi Yang pertama, kurikulum ideal Kurikulum ideal disini kurikulum yang tertulis atau kurikulum yang formal Yang dijadikan guru sebagai pedoman penting dalam melakukan KBM Atau kegiatan belajar-menglejar Kemudian yang kedua, kurikulum aktual Kurikulum aktual disini kurikulum yang nyata Yang disesuaikan dengan kondisi, adat, atau budaya di suatu daerah Kemudian yang ketiga, kurikulum tersembunyi Kurikulum tersembunyi ialah kurikulum yang merupakan hasil dari suatu proses pendidikan Di mana kurikulum tersebut tidak direncanakan Jadi kurikulum tersebut dilakukan secara tiba-tiba Kemudian yang kedua, yaitu tujuan kurikulum Tujuan kurikulum yaitu mempersiapkan pribadi para siswa pada setiap individu peserta didik Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang kreatif, dan informatif Agar kedepannya mereka dapat mencapai tujuan yang ingin mereka nai Kemudian yang ketiga, yaitu fungsi kurikulum Fungsi kurikulum bagi siswa ada enam macam Yang pertama, fungsi penyesuaian Fungsi penyesuaian disini Bahwa kurikulum sebagai alat pendidik Yang mampu mengarahkan siswa Agar siswa mampu menyesuaikan dirinya Di suatu lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial Kemudian yang kedua, fungsi integrasi Fungsi integrasi disini memiliki arti Bahwa kurikulum sebagai alat pendidik Yang mampu mengarahkan siswa Dan mampu menghasilkan siswa Agar menjadi pribadi yang lebih baik Yaitu pribadi yang kreatif atau inovatif Kemudian yang ketiga, fungsi diferensial Fungsi disini, yaitu memiliki arti Bahwa kurikulum sebagai alat pendidik Yang harus mampu Memberikan pelayanan yang terbaik Kepada para setiap siswa Dikarenakan pada setiap individu anak Mereka memiliki sifat kelebihan dan kekurangan masyarakat Untuk itu, para pendidik harus Memberikan layanan yang sangat baik Sesuai dengan perbedaan individu para siswa Kemudian yang keempat Fungsi persiapan Fungsi persiapan disini yaitu Dimaksud bahwa kurikulum disini sebagai alat pendidik Untuk mempersiapkan para siswa untuk melanjutkan kejenjang Setu studi selain juga Kemudian fungsi kelima yaitu Fungsi pemilihan Fungsi disini memiliki arti Bahwa kurikulum sebagai alat pendidik Yang mampu memberikan kesempatan kepada siswa Agar mereka dapat memilih Program pembelajaran Yang sesuai dengan minat, bangkat Dan kemampuan mereka masing-masing Untuk melanjutkan ke jenjang studi selanjutnya Kemudian yang keenam Fungsi diakloptik Fungsi disini Diharuskan atau kurikulum sebagai alat pendidik Yang membantu dan memberikan kesempatan kepada siswa Untuk dapat memahami Untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan Pada setiap individu dari siswa Selanjutnya yang keempat yaitu peranan kurikulum Peranan kurikulum sebagai program pendidikan Yang telah direncanakan secara sistematis Nah peranan kurikulum bagi siswa Ada tiga macam Yang pertama Peranan konservatif Kedua peranan kreatif Yang ketiga peranan krisis dan evaluatif Yang pertama peranan konservatif Peranan disini bahwa kurikulum harus mampu menaksirkan Dan mewariskan nilai-nilai budaya Kepada para siswa dalam membina perilaku Kemudian yang kedua Peranan kreatif Peranan kreatif disini bahwa kurikulum harus mampu Mengembangkan atau membuat sesuatu yang baru Sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini Atau sesuai kebutuhan yang terjadi masa sekarang Atau masa yang akan datang Kemudian yang ketiga Peranan kreatif dan evaluatif Peranan ini dilatarbelakani oleh adanya Nilai-nilai dan budaya Yang terjadi pada masa lalu Kemudian harus disesuaikan dengan kondisi Yang sekarang sesuai dengan perilaku Pada setiap individu anak Kemudian peran guru dalam mengembangkan kurikulum Yang pertama ada implementer Guru sebagai implementer Yaitu hanya menjalankan tugas Atau menjalankan kurikulum yang telah ditentukan saja Jadi guru hanya memberikan materi pembelajaran Sesuai kurikulum yang telah ditentukan Kemudian yang kedua guru sebagai developer Guru ini memiliki kewanangan dalam mendesain kurikulum Tetapi bukan hanya menentukan tujuan dan isi pembelajaran saja Guru tersebut harus mampu mengembangkan atau mendesain yang baru Agar dapat mengukur keberhasilan para peserta didik Ketiga yaitu adapter Di sini guru memiliki kewanangan Hanya dapat menyesuaikan kurikulum yang sudah ada Dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan yang sudah ada di sekolah Kemudian yang keempat research Research di sini biasanya dilakukan oleh guru yang sudah profesional Karena guru di sini harus menjalankan peran yang sangat penting Dan dapat meningkatkan kinerja yang lebih bagus lagi Kemudian landasan kurikulum Landasan kurikulum di sini ada tiga macam Yang pertama landasan filosofis Yang kedua landasan fisikologis Dan yang ketiga landasan sosiologis dan teknologis Yang pertama landasan filosofis Yang sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat Dan kendirian hidup pada setiap individu Yang kedua landasan fisikologis Landasan ini berhubungan dengan fisikologis anak Atau fisikolog anak Dimana terdapat banyak perbedaan pada setiap individu anak Dari perbedaan keunikan dan bakat sikap atau sifat Kemudian yang ketiga yaitu landasan sosiologis dan landasan teknologis Landasan ini berisi nilai suatu masyarakat Tetapi memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakatnya Nah dalam landasan ini perlunya dipertimbangkan dalam Menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kondisi yang ada Atau kebutuhan yang ada pada suatu daerah Nah selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum Prinsip-prinsip ini terbagi menjadi lima macam Yang pertama prinsip relevansi Yang kedua prinsip seksibilitas Yang ketiga prinsip kontinuitas Yang keempat prinsip efektivitas Dan yang kelima prinsip efeksiensi Kemudian tentang sejarah kurikulum Sejarah kurikulum di Indonesia sering terjadi perubahan Sebanyak 11 kali perubahan Dalam 11 perubahan itu terbagi menjadi Kedalam 3 fase Yang pertama periode prakemerdekaan Yang kedua periode pasca kemerdekaan Dan yang ketiga periode era reformasi Yang pertama periode prakemerdekaan Dalam periode ini terbagi menjadi dua sekolah Yang pertama sekolah untuk kelas 1 yaitu untuk pegawai pemerintah Hindia Belanda Selama lima tahun pendidikan Kemudian berganti menjadi tujuh tahun pendidikan Kemudian yang kedua sekolah untuk kelas 2 yaitu untuk para peribumi Selama tiga tahun pendidikan Yang kedua yaitu periode pasca kemerdekaan Dimulai dari kurikulum tahun 1949 setelah merdeka Kemudian kurikulum tahun 1952 Kemudian kurikulum tahun 1964 Kemudian kurikulum tahun 1968 Kemudian kurikulum tahun 1975 Kemudian kurikulum tahun 1984 Kemudian kurikulum tahun 1994 Kemudian yang ketiga, triode era reformasi terjadi tiga kali Yang pertama 2004 atau KBK Yang kedua 2006 atau KTSP Yang ketiga 2013 atau K13 Dimana yang saat ini di berbagai sekolah sedang menggunakan kurikulum 2013 Yang disahkan oleh pemerintah Segitu penjelasan dari aku tentang kurikulum So I hope you enjoyed watching my video And see you on my next video Bye